underline omong dikit tapi nyelekit bersama om bob om bob terjadi kehebohan karena ada petugas security airport yang dipukul dianggap tidak sopan bagaimana om bob menggaris bawai masalah ini akhirnya situasi seperti ini terjadi juga memang banyak sekali orang-orang yang bercerita bahwa petugas security di airport kalau orang-orang mau check in setelah punya tiket mau masuk ke bandara ruang tunggu itu kan selalu diperiksa barang bawaannya masuk ke x-ray dan ada petugas yang meminta supaya semua barang-barang lukam termasuk bullpen jam tangan ikat pinggang kadang-kadang sepatu juga harus dilepas ya memang banyak yang ngomong itu petugasnya itu sepertinya sok kuasa dengan pandangan mata yang tidak sopan melotot istilahnya itu dianggap orang itu mesti orang yang gak benar nah sekarang kena batunya kemarin ada teman yang cerita katanya sekarang sudah menjadi lebih sopan nah petugas-petugas petugas di tempat kita ini memang kalau ada kekuasaan sedikit itu sudah minta ampun ya sepertinya yang paling kuasa tidak ada yang lebih kuasa dari dia kejadian kemarin itu ya menjadi tamparan besar bagi semua orang yang mempunyai tugas di dalam pelayanan publik jangan sekali-sekali lagi menjadi sok jago sok kuasa sebenarnya apa sih yang bikin orang jadi emosi saat diperiksa oleh petugas ini Om Pop? seperti diketahui kita kalau masuk airpot itu pemeriksaan yang dilakukan itu adalah dua kali di depan pada saat kita turun dari mobil itu sudah diperiksa di samping diperiksa tiketnya KTPnya itu juga barang-barang harus dimasukkan di dalam X-ray orang-orangnya juga seperti itu handphone macam-macam itu diperiksa juga itu kan pemeriksaan satu kali di dalam pada saat mau naik pesawat itu diperiksa lagi dengan cara-cara yang sama wah ini kan membuat orang itu merasa diperiksa berkali-kali padahal yang paling penting itu kan pemeriksaan terakhir sebelum masuk pesawat nah mestinya prosedur ini bisa dikurangin untuk taraf pemeriksaan pertama harusnya cuma barang-barang bawaan yang masuk di dalam Pegasi pemeriksaan bodi pemeriksaan barang yang dibawa itu sebetulnya tidak perlu kan tidak masuk akal kan ini kalau belum naik pesawat kok sudah diperiksa semua lah dengan demikian pada saat mau masuk pesawat yang diperiksa adalah barang bawaannya dan bodi apakah membawa senjata tajam dan sebagainya ini yang penting nah sekarang karena prosesnya itu dua kali dan semua petugasnya itu agak kurang simpatik ya sok kuasa tadi itu ya otomatis para penumpang itu baik yang pejabat maupun yang rakyat sivil biasa itu ya memang merasa seperti tidak enak kita butuh pelayanan yang baik membayar tiket cukup mahal tetapi kenapa pelayanannya seperti ini lalu bagaimana dengan keluhan orang kalau jam tangan harus dilepas kemudian juga mungkin perhiasan harus dilepas ikat pinggang juga harus dilepas ini bagaimana om pop ini agak keterlaluan ya kalau kita lihat di bandara-bandara internasional yang pengetatan untuk teroris itu lebih luar biasa itu jam tangan tidak perlu dilepas ikat pinggang juga tidak perlu dilepas sematu memang ya ya sematu boot itu bisa dibuat nyimpen sesuatu jadi jadi kalau memang pemeriksaan itu melebihi yang seharusnya diperiksa ya pasti akan menimbulkan rasa tidak senang oleh konsumen tapi kalau ini sudah menjadi peraturan dimana petugas itu hanya menjalankan peraturannya ya peraturannya ini harus ditinjau jadi Departemen Perhubungan atau yang kuasa di bandara yaitu petugas security tadi itu memang harus membuat aturan baru yang lebih praktis tapi tetap aman juga mengenai barang bawaan yang ada pesau ada garpu itu sering-sering juga sampai hari ini masih tidak boleh padahal di dalam pesawat untuk mendapat hidangan makanan itu ada juga pesau dan garpu yang dari logam kan mestinya kalau cuma pesau kecil dan garpu itu ya tidak akan menjadi masalah karena kalau memang ada teroris di atas yang mau bekerja dengan pesau atau garpu toh tinggal menunggu aja nanti sama pramugari kan dikasih pesau sama garpu untuk makan itu ya ini kan juga bisa kan jadi mestinya ya sang pembuat peraturan itu juga harus memikirkan supaya jangan sampai penumpang itu jadi emosi itu kan jadi tidak bagus ya kan oh jadi begitu jadi begitu ya Om Bob jelas deh sekarang terima kasih Om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767 sekali lagi 0856 4141 6767 underline omong dikit tapi nyelek hit bersama Om Bob Terima kasih